Dari 704 perwira di jajaran Polri yang mendapat rotasi dan promosi jabatan akhir tahun 2022, dua orang polisi wanita dipercaya menjadi kapolres di jajaran Polda Sumba. Yakni, AKBP Yesi Kurniati yang mendapat penugasan sebagai Kapolresta Bukit Tinggi, menggantikan AKBP Wahyuni Sri Lestari. Sebelumnya Yesi Kurniati bertugas sebagai Wakapolresta Padang. Serta, AKBP Wahyuni Sri Lestari mendapat penempatan baru sebagai Kapolres Payah Kumbuh, menggantikan AKBP Alex Prawira. Sebelumnya Wahyuni Sri Lestari menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi.